Sahabat biologi, setelah kita mampu mengidentifikasi komponen penyusun sel, termasuk di dalamnya adalah organel, kita akan lanjutkan dengan bioproses yang terjadi pada masing-masing organel yang mendukung fungsi dari sel. Yang pertama adalah membran sel. Ini adalah struktur membran sel yang disebut dengan lapisan fosfolipid di layer. Dikatakan fosfolipid karena memang komponen terbesarnya itu tersusun oleh fosfat dan lemak. Nah, yang bulatan-bulatan biru ini adalah fosfat, sementara yang garis-garis hitam kayak ekor ini disebut lemaknya, lipid, makanya disebut fosfolipid. B layer terdiri dari dua lapisan, B2. Lapisan yang atas ini adalah lapisan yang menghadap ke luar sel, sementara yang dibawa ini adalah lapisan yang menghadap ke dalam sel. Ini adalah cairan sitoplasma sel. Selain ada fosfolipid, membran sel juga dilengkapi dengan protein. Ada protein integral, ini juga protein integral, adalah protein yang menembus membran sel, yang berfungsi sebagai media transport. Biasanya ada difusi terfasilitasi, itu dibantu oleh protein integral, disebut protein karier. Dan juga untuk transport aktif, pompa ion NAK+, itu juga dibantu oleh protein integral. Selain ada protein integral, juga ada protein perifer. Ini protein perifer, protein yang melekat pada permukaan membran sel. Juga terdiri dari kolesterol, ini adalah kolesterol. Ini adalah gugus gula atau glukosa. Glukosa yang langsung berikatan dengan lemak disebut glikolipid. Gliko dari kata glukosa, lipidnya ini. Glikolipid. Sedangkan glukosa yang berikatan dengan protein disebut glikoprotein. Nah, inilah struktur membran sel. Glukosa ini bisa masuk ke sini karena adanya karier pembawa. Kita perhatikan bahwa molekul Z ini ukurannya sangat besar. Tidak bisa melewati dari sela-sela membran sel. Tapi dengan adanya protein integral ini, maka molekul yang besar ini bisa masuk ke dalam sel lewat protein integral. Ini namanya adalah difusi terfasilitasi. Berikut adalah contoh dari proses plasmolisis. Plasmolisis terlepasnya membran plasma karena tertarik keluar. Disebabkan karena konsentrasi cairan di luar sel lebih pekat daripada di dalam sel. Sehingga cairan sitoplasma ini tertarik keluar. Nah, untuk bertahan, maka membran plasmanya itu harus melepaskan diri dari dinding selnya. Untuk menghindarkan kontak dengan proses difusi osmosis. Nah, ini peristiwa plasmolisis pada sel bawang merah. Kita belajari transport pasif, yaitu difusi, terfasilitasi, dan osmosis pada sel bawang merah. Kita lanjut dengan peristiwa transport aktif. Transport aktif adalah transportasi zat atau molekul atau ion yang membutuhkan energi, yaitu berupa ATP, adenosine triphosphate, disebabkan karena proses transport ini melawan gradient konsentrasi, memindahkan unsur atau molekul yang dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berikut adalah contoh transport aktif, yaitu pada peristiwa ion NAK+. Kita perhatikan bahwa ion kalium itu dibutuhkan oleh sel untuk proses metabolisme dalam jumlah besar. Walaupun di dalam sel itu ion kaliumnya banyak, tapi karena dibutuhkan dalam jumlah besar, maka ion kalium itu harus didatangkan, harus dimasukkan ke dalam sel. Walaupun di luar sel jumlah kaliumnya sedikit, maka tetap harus dimasukkan dengan bantuan energi berupa ATP. Sementara ion natrium itu harus dipompa ke luar, walaupun di luar itu ion kalium jumlahnya sudah banyak. Nah inilah yang dikatakan sebagai pompa ion NAK+, yang merupakan contoh peristiwa transport aktif. Transportasi melawan gradient konsentrasi yang membutuhkan energi. Lain transport aktif pada pompa ion NAK+, transport aktif lain-lain adalah peristiwa exocytosis, yaitu proses pengeluaran partikel dari dalam sel menuju ke luar sel. Sementara kalau memasukkan partikel ke dalam sel, ini disebut peristiwa endocytosis. Ini merupakan contoh lain dari peristiwa transport aktif yang merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel terkait dengan peranan membran sel. Demikian. ini mein transport aktif pada pompa ion NAK+, kompa ion NAK+, aktif lain-lain adalah peristiwa exocytosis yaitu proses pengeluaran partikel dari dalam sel menuju ke luar sel sementara kalau memasukkan partikel ke dalam sel ini disebut peristiwa endocytosis ini merupakan contoh lain dari peristiwa transport aktif yang merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel terkait dengan peranan membran sel demikian bioproses